bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wassalam wa rasulillahi amma ba'du pemirsa dimanapun anda berada kaifah lukum mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat wa alafiat amin amin ya rabbal alamin ya senang rasanya di kesempatan kali ini kita kembali lagi di acara podcast muslim seperti biasa nih pemirsa nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya dan kita akan bahas bersama narasumber kita atau tamu kita adapun di kesempatan kali ini kembali kita undang untuk menjadi narasumber kita di podcast muslim yaitu ada usan muslim maslan ema kita akan sahabat terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah sehat nih saya alhamdulillah alhamdulillah oke saat ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu nih boleh dan tentunya sebelum kita bacakan pertanyaan ya saat kita informasikan dulu kepada seluruh pemirsa nih saat ya silahkan nah pemirsa dimanapun anda berada bagi anda nih di kesempatan kali ini yang nanti ingin bergabung bersama kami silahkan jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan untuk langsung menghubungi kami baik itu di 061-79-4282 atau juga bisa melalui pesan whatsapp di 0852-7799-2202 tapi sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk di pagi hari ini kami masih mengajak senantiasa mengajak kepada seluruh pemirsa dan pendengar untuk berinfak di jalan dakwah bersama salam televisi dan radio risalah FM dan bagi anda yang ingin mengirimkan info anda silahkan nanti bisa kirimkan ya ke nomor rekening yang mana nih ya di bawah nanti biasanya muncul itu di televisi ya Masya Allah baik nah pemirsa dimanapun anda berada langsung aja kita akan bacakan nih pertanyaan yang masuk nih Masya Allah Bapak Ustaz ini pertanyaannya berkaitan dengan masalah perudung nih saat jilat saya bacakan nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya salah seorang siswi dari SMA salah satu organisasi di Indonesia ya ingin bertanya nih saat tentang hukum orang yang tidak pernah memakai jilbab bagi orang Islam khususnya bagi seorang perempuan nih Bersad iya kalau perempuan kalau laki-laki nggak usah kita bahas ya nah terima kasih nih Bersad atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala mengenai tentang hukum hijab bagi seorang muslimah maka dikatakan disini tidak ada khilaf ya di kalangan para ulama bahwasannya hukum hijab itu bagi seorang wanita adalah satu hal yang mutlak wajib jadi tidak ada mengatakan oh aku belum sempat aku belum siap hatiku belum suci atau aku belum banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka aku tidak melakukan menutup aurat ini maka dikatakan kata Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan hendaklah menjulurkan hendaklah dia menjulurkan ke seluruh tubuhnya dengan jilbabnya jadi dalam artian disini dituntut untuk ditutup auratnya dengan jilbabnya maka dikatakan bagi orang yang tidak menutupi auratnya apakah dia jatuh kepada perkara dosa ya jadi secara hukum maka dia terus melakukan dosa apakah kemudian orang yang tidak pernah yang tidak pernah menggunakan hijabnya apakah kemudian dia dihukumi kemudian keluar dari Islam tidak maka tetap saja mereka adalah orang yang beriman kepada Allah seorang muslimah dalam kategori mereka adalah tetap saja dia bermaksud kepada Allah jadi ini muslim ini muslimah ini adalah muslim yang tidak taat muslimah ini adalah muslim yang senantiasi bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak keluar dari agama Islam jadi dikatakan tetap saja maka dia akan terus melakukan dosa jadi maka hendaklah bagi seorang muslimah itu hendaklah menutup auratnya dan ini adalah satu kewajiban tidak ada mengatakan oh sayang kadang-kadang kan ke salon rambutnya di rebonding rebonding ya terkadang udah mahal-mahal di rebonding masa nggak boleh ditampilkan kan sia-sia iya nah ini kadang-kadang kan seperti itu kan kayaknya kalau sudah ke salon ya kan sudah cantik kemudian dikatakan dia menggunakan hijabnya maka orang akan mengatakan sayang sekali udah cantik kemudian ditutup berusaha maka dikatakan wahai akhwat bahwasanya hijab ini adalah satu perkara yang wajib dan kesalon itu bukan perkara yang wajib jadi kadang-kadang kan sayangnya ini membenturkan antara yang wajib dengan yang tidak wajib biarpun dikatakan boleh nggak seorang wanita berhias boleh jadi hendaklah seorang wanita itu berhias untuk siapa? untuk dirinya untuk siapa? untuk suaminya jadi dikatakan bukan untuk seluruh laki-laki seluruh yang bukan mahrumnya dia keluar dari rumahnya dengan membuka auratnya kemudian menampakkan kemaluannya atau auratnya maka dikatakan disini maka secara hukum jatuhnya kepada perkara yang haram jadi tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya dengan membuka auratnya mutlak Allah SWT tapi Ustadz kita kembali ke masalah jilbab ini Ustadz kalau kita berbicara masalah jilbab itu kan orang banyak mendefinisikannya dengan katanya ada yang bilang nih jilbab itu ya pakaian sopan atau jilbab itu ya penting kain yang nemplek di kepala itu semuanya jilbab mau yang cuma di tanggulnya to atau yang sampai nutupin semua atau ya beda-beda gitu Pak Ustadz sebenarnya definisi jilbab yang benar itu seperti apa nih Ustadz? definisi untuk menutup aurat nih jilbab atau ini kan jilbab ini kan adalah bentuk penyebutan ya kan maka dalam ayat Al-Quran tadi yudnina minjala bibihinna ya kan maka hendaklah menjulurkan jilbab ya seluruh tubuh nah kata jilbab ini kan adalah dari kata syar'i dari Al-Quran dari Allah SWT yudnina minjala bibihinna ya kan maka disini dikatakan adalah yang diartikan itu disini yang dimaksud adalah menjulurkan kain jadi jilbab itu adalah satu kain penutup nah kain penutup itu adalah yang dimana batasannya adalah ke seluruh tubuh maka dikatakan Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud menjulurkan disini dikatakan adalah menutupi seluruh tubuh kecuali berdasarkan hadis Rasulullah yaitu muka dengan tangan telapak tangan jadi yang lainnya itu bagaimana konteksnya konteksnya adalah tetap sebagai aurat biarpun dikatakan para ulama mengatakan ada aurat yang pokok dan aurat yang tidak pokok dalam artian boleh kelihatan ketika bersama dengan wanita lain dan tidak boleh kelihatan bersama dengan wanita lain jadi pada kemaluan misalnya boleh gak wanita lain melihat gak boleh boleh gak wanita lain melihat kepada rambut wanita yang lainnya boleh jadi batasannya adalah kita menutup dari mana dari mata siapa mata laki-laki jadi karena apa karena apakah maka dilihat disini apakah mata laki-laki yang bermasalah atau buka aurat yang bermasalah maka keduanya pertama dikatakan bahwasannya kata Rasulullah s.a.w. maka tidak ada aku tinggalkan fitnah terbesar di muka bumi ini jadi di muka bumi ini fitnah yang terbesar datangnya dari mana dari wanita satu sisi bahwasannya dikatakan dalam ilmu komunikasi dikatakan dan ini kata orang barat katanya apa maka wanita itu belum melakukan gerakan saja sudah menarik maka prinsip mereka bagaimana mengiklankan itu dengan wanita iya sih bintang iklan itu banyak perempuan bintang laki-laki gak tertarik orang semakanya saya agak jarang tampil di iklan maka kemudian dikatakan kata Rasulullah itu bahwasannya fitnah itu datangnya dari dari wanita nah wanita ini harus menjaga dirinya menjaga kehormatannya menjaga auratnya agar apa agar kemudian bagi para pria bisa selamat karena dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka diberikan syahwat dari mana kecenderungan kepada mana kepada wanita jadi yang ini menarik yang ini diberikan syahwat untuk tertarik kalau seandainya ini diberikan syahwat untuk tertarik dan ini tidak menutupi auratnya maka dikatakan maka akan rusaklah para laki-laki baik keimanannya ya kan kemudian melakukan perzinahannya baik zinamata dan lain sebagainya jadi itulah kemudian Islam memerintahkan untuk menutupi dari wanita-wanita tersebut Allah artinya jilbab itu adalah yang menutupi seluruh tubuh berarti tidak hanya terbatas yang nempel di kepala saja artinya misalkan ada kan songkok yang saya pakai misalnya ini bukan masuk kategori jilbab ya apakah masuk dalam kategori jilbab tidak tahu definisi secara bahasa Indonesia apa yang dimaksud dengan jilbab akan tetapi definisi secara seri itu dikatakan adalah yudininya adalah tidaklah menjulurkan menjulurkan itu kan di jatuhkan jadi dalam artinya dari titik atas ke titik bawah ya kan dijulurkan jadi menunjukkan menjulurkan adalah menutup menutup secara total dikatakan bukan berarti dikatakan hanya nempel di kepala itu tidak dijulurkan sama kalau kita misalnya secara logika sederhana coba julurkan lidahnya bukan hanya kelihatan tapi kalau bisa diusahakan sampai sampai habis sampai ke bawah sampai ke bawah nah itu kata julur dijulurkan maka sama juga apakah kemudian tutup songkok kemudian selendang dan lain sebagainya apakah kemudian ini termasuk sudah mencukupi menutup dari aurat maka dikatakan tidak yang penting yang penting adalah batasannya secara logika sederhana koidahnya dikatakan adalah yang tidak yang boleh kelihatan itu cuma muka muka ini kan batasan disini masalah muka kemudian telapak tangan selingnya harus tutup telapak tangan itu batasan disini kan selainnya harus ditutup apakah telinganya wajib lehernya wajib dadanya wajib badannya wajib tangannya yang selain dari disini maka wajib kakinya juga sama ini kan banyak kemudian para wanita yang muslimah yang menutup angkurannya yang menggunakan hijabnya tapi kadang-kadang yang paling banyak terlalaikan adalah menutup kakinya nah itu dia Allah oke kembali ke masalah laki-laki tadi kalau orang yang terbuka gitu kan ya otomatis laki-laki nengok tapi kan ada juga orang yang laki-laki ini walaupun sudah dijilibapi semua bahkan mohon maaf sudah disadarin tetap aja mata keranjang nengokin artinya kan masalahnya itu bukan hanya di wanitanya aja udah ditutup pun masih ditengokin aja tentu gantung laki-lakinya nah ini apakah memang fungsi jilibapi itu hanya untuk menutupin diri agar gak ditengok orang atau bagaimana iya pertama kalau mengenai tentang laki-laki yang sudah ditutup dan melihat ya itu kan pasti ya kan tetapi ketika melihat sesuatu yang sudah ditutup auratnya dengan yang belum ditutup itu akan berbeda berbanding jauh ya kan jadi menurunkan retensi sahwat ya kan ada yang bilang mengatakan ustaz aku lebih cenderung kepada orang yang lebih suka kepada yang pakai pakai yang tertutup pakai cadar pakai jilbab dan sebagainya ketimbang orang yang terbuka tapi kecenderungan itu adalah kecenderungan suka bukan kecenderungan sahwat beda kan ketika melihat ada orang yang terbuka lihatnya itu beda ketimbang orang yang pakai jilbab jadi bentuk pandangan itu berbeda dia nah bukan berarti juga dikatakan seorang laki-laki bebas ketika pakai jilbab berarti sudah bebas saat dilihat enggak juga bukan berarti kita dianjurkan untuk senantiasa melihat kepada wanita karena kita dianjurkan oleh Rasulullah hendaklah kemudian untuk menjaga pandangan dalam artian baik kepada orang yang sudah berjilbab ataupun yang tidak berjilbab lebih lagi ditekankan itu dia oke menarik untuk kita bahas masalah jilbab ini tapi kita harus rehat dulu nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah jendela berikutnya kami akan kembali lagi untuk membahas berkaitan dengan masalah jilbab ini dan kami masih mengajak bagi anda yang ingin bergabung di 061 79 44 282 atau juga bisa melalui pesan whatsapp di 0852 77 99 2202 jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali lagi bersama kami di podcast masalah jilbab ya Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan kami masih mengajak bagi anda yang ingin bergabung bersama kami di 061 79 44 282 atau juga bisa melalui pesan whatsapp di 0852 77 99 2202 dan tanpa sudah ada penelepon yang masuk langsung kita angkat boleh halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insyaallah dengan siapa dan dimana mukhadijah silahkan pertanyaannya mukhadijah maaf 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 izin bertanya ya ustad ya boleh kan dulu waktu SD ya ingat saya itu belajarnya tentang agama islam kalau kiamat terbagi dua kiamat syukro dan kubro gitu ustad jadi diterangkan kalau kiamat syukro itu gempa bumi tanah longsor bunga pus gitu kan ustad jadi itu kan kayaknya saya lihat sudah ada dari berabad-abad tahun yang lalu ya ustad gempa bumi di zaman Rasulullah juga sudah ada gitu kan ustad pertanyaan saya kan sampai sekarang juga terjadi gitu dan bagaimana dengan nanti kiamat kubro apakah dia juga memiliki waktu yang lama seperti kiamat syukro ini gitu ustad bisa dipahami ustad pertanyaan iya boleh iya gitu iya gitu aja ustad selamat sampai jawabannya barakallahu assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkaitan oke ustad mungkin kita fokus ke pertanyaan umur khadijah dulu sejarah nih berkaitan kiamat kubro kalau sugro ini kan gempa bumi termasuk yang kiamat-kiamat kecil gempa bumi pokoknya bencana-bencana dari dulu sudah ada yaitu dari gunung krakatau anak krakatau dan sampai sekarang gunung simeru dan lainnya ada aja gunung mulatus oh gak kiamat-kiamat gak kiamat-kiamat ini kan sementara kiamat kubro itu kan ada tanda-tandanya juga nih ustad seperti mamahdi dajjal turunnya isa almasih itu apakah waktunya juga lama setelah itu baru kiamat betulan atau juga jarak antara mereka itu juga berbeda-beda atau bagaimana yang mengenai tentang hari kiamat dikatakan memang dalam istilah dikatakan ada kiamat kubro dan kiamat suhro kiamat suhro itu adalah kiamat kecil salah satunya adalah kematian dikatakan adalah wafatnya Rasulullah dan beberapa yang lainnya dan ini adalah dikatakan ini bagian dari tanda-tanda untuk terjadinya kiamat kubro jadi yang dimaksud dengan kiamat suhro ini adalah kiamat tanda untuk menuju kepada yang hakiki maka kata Rasulullah s.a.w. lataku musa'a hatta tukthiru zalazil maka kata Rasulullah tidak akan terjadi hari kiamat maksudnya adalah kiamat kubro maka hingga pada waktu itu banyaknya banyaknya terjadi gempa nah kalau dibandingkan dirunutkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya kepada hari kiamat ada gak kita aja dulu waktu kecil kayaknya udah merasakan adanya gempa lindung lain sebagainya istilah yang populer di kalangan masyarakat nah tapi gak terjadi-terjadi hari kiamat dikatakan ini tandanya sudah dimunculkan semenjak kematian Nabi itu udah tanda karena dikatakan adalah khotaman Nabi Nabi yang terakhir jadi menunjukkan kalau sudah terakhir sudah selesai akan datangnya munculnya akan datangnya hari kiamat maka kata Rasulullah dalam hadisnya juga dikatakan sesungguhnya antara bi'ithati ketika aku dinobatkan jadi Rasul dengan datangnya hari kiamat itu ke hati ini seperti ini menunjukkan dekat tapi dekatnya ini berapa nah itu yang dikatakan tidak diketahui berapanya jadi banyaknya gempa apakah tanda banyaknya gempa itu kasratu zalazil itu dikatakan adalah dalam hadis Rasulullah dikatakan tidak akan terjadinya hari kiamat sampai banyaknya datangnya gempa jadi semakin banyaknya maka kita harus semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi hari kiamat nah mengenai tentang itu kan tanda-tanda perjalanannya cukup lama kita rasakan gempa-gempa kita berharap jangan kita kalau bukan gempa-gempa kenapa tidak terjadi hari kiamat sementara gempa sudah banyak kita jangan berharap jumpa dengan hari kiamat tapi adalah tanda itu membuat kita takut kata para ulama itu membuat kita takut contoh misalnya dikatakan nanti akan ada api yang mengepung manusia jadi kita dikejar api agar apa agar kemudian kita semakin takut kepada Allah ketika melakukan mahasiat tuntutan ini takutnya ini agar kemudian kita beramal sementara kalau kiamat kubur dikatakan adalah apakah juga lama sama lebih lama dikatakan maka kata ayat Al-Quran dikatakan dikatakan kiamat itu ada yang dalam ayat Al-Quran dikatakan akan terjadi selama 50 ribu tahun bayangkan ada orang kita yang hidup 50 ribu tahun jangan berpikir bahwasannya kiamat itu cuma satu hari pecah langit dan bumi kemudian hancur musnah selesai jadi punya banyak proses tahapannya ada kata Al-Quran dikatakan ka'alfisanah adalah hari kiamat itu seribu tahun kata sebagian para ulama mufassirin ahli tafsir dikatakan yang dimaksud seribu itu adalah dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain baik misalnya dikatakan adalah ketika bumi itu berbicara misalnya bagaimana ketika bumi berbicara itu adalah dia akan memaparkan seluruh amalan yang pernah kita lakukan kalau pas baik kan kita merasa bangga oh iyalah tapi bagaimana kalau kita waktu itu bumi itu berbicara ketika kita bermasihat kepada Allah logika sederhana kita jalan di tengah malam gelap tiba-tiba ada yang mengatakan kita cari gak ada orang ya kan kita jalan lagi ada yang ada yang suara kan kita khawatir takut itu masih kalimat saja ketakutan apa apakah ini bumi yang berbicara itu kata kan ketakutan itu ada itu masih kata-kata seperti itu belum lagi bayangkan ketika bumi ini berbicara belum lagi angin pasir pohon yang kadang-kadang kita bersandar ketika panasan minum dikatakan para ulama bahkan hari itu juga berbicara hari zaman waktu yang kita habiskan akan berbicara tentang kita nah itu peristiwa itu dikatakan itu seribu tahun pindah lagi kemana ke mahsyar dari mahsyar pindah lagi ke sirot sirot ke dan peristiwa 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 lainnya maka kata Allah subhanahu wa ta'ala maka penyebutan yomul qiyamah dikatakan disebut juga dengan tomatul kubur ketakutan yang begitu dahsyatnya jadi gak ada nama-nama hari kiamat itu semuanya penuh menyeramkan jadi peristiwa itu apakah lama-lama Allah subhanahu wa ta'ala oke insya Allah nanti di waktu yang lain kita akan lebih bahas secara secara gamblang lagi di pertemuan berikutnya insya Allah namun di kesempatan kali ini kita masih membahas berkaitan masalah jilbab nih Pak Ustaz nah kembali ke masalah jilbab nih Pak Ustaz ada orang yang jilbabnya itu apa ya dimodel-modelin gitu kalau kita tahunya kan jilbab model mau kena aja yang penting taruh dah gitu ada orang yang jilbabnya modelnya memang ditutup kepalanya tapi rambutnya nyogrok rambutnya nyogrok rambutnya keluar iya rambutnya keluar nah itu bagaimana nih Pak Ustaz dan dia keluarnya kan di poni termasuk wajah kah dia ya ya mengenai tentang masalahnya adalah disini rambutnya rambutnya itu bagian dari aurat jadi apakah semua rambut aurat tidak alis itu adalah rambut tapi dia tidak termasuk dari aurat jadi dikatakan adalah yang boleh kata Rasulullah kata Rasulullah al-wajah wajah itu kan mana batasannya batasannya adalah akhir tumbuh rambut ini dikatakan ini adalah dalam kategori wajah jadi selainnya rambut rambut yang terjulai panjang misalnya atau dibuat poni misalnya disini dikeluarkan boleh gak gak boleh karena itu bagian dari aurat jadi tidak boleh kelihatan yang lain selain dari muka dengan tangan telapak tangan karena terjemahan ini kenapa dikatakan telapak tangan karena tidak ada terjemahan yang kemudian pas untuk menerjemahkan tangan disini batasan tangan kalau kita paham telapak tangan itu di depan kalau yang di belakang gimana punggung tangan punggung tangan kan jadi apakah penyebutan satu kata untuk keduanya gak ada jadi makanya dikatakan maka diterjemahkan telapak tangan yang dimaksud adalah baik depan ataupun belakang ada penelpon kita angkat lagi halo assalamualaikum waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh insya Allah dengan ibu siapa dan dimana ibu umulailah pak ustad padang lawas matra ustad alhamdulillah sehat ibu alhamdulillah sehat ustad pilak ya kayaknya iya agak pilak ini silahkan ibu pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad waalaikumussalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini judulnya tadi tentang jilbab ya ustad iya bu ini kan kita baru belajar ya ustad belajar pakai apa namanya tuh kayak cadar gitu ya ustad jadi kan baru-baru-baru belajar tentunya ini cadarnya itu yang model kayak masker gitu tapi panjang kan ustad kebawah gitu jadi kan yang tertutup itu cuma di sekitar hidung itu kan sampai kebawah itu jadi kan memang ya kalau alis terus mata itu kan pasti kelihatan gitu ya ustad tapi kayak kemarin itu kok ada sebagian ustad itu yang mencela ya ngapain pakai ini tapi alisnya nampak tapi ininya nampak itu sebenarnya kayak mana ustad benarnya memang alis juga ditutup atau kayak mana gitu itu aja ibu itu aja ustad pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngapain pakai cadar toh matanya sama alisnya juga nampak dan memang sih daya tarik orang itu di mata juga setelah laki-laki liat matanya biru kayak duit 50 ribu misalnya gitu kan insyaallah nah ini gimana nih apakah memang seharusnya kalau kita pakai cadar itu ya nutupi semua soalnya kan ada juga yang model cadar muka-mukanya dikrukupi semua jadi cuma ya gak nampak apa-apa ya memang ini tentang cadar ya mengenai tantangan cadar pertama dikatakan disini adalah perkara khilaf di kalangan para ulama biarpun kalau kita tanya bagaimana dulu para sahabian dikatakan ada beberapa dalil yang menyatakan mereka adalah menggunakan cadar menutup muka mereka nah akan tetapi secara umum dikatakan berdasarkan hadis surat Rasulullah yang boleh kelihatan itu termasuk dari perhiasan yang boleh kelihatan itu adalah wajah dengan telapak tangan dan ini berdasarkan hadis Rasulullah dan ini kata Rasulullah ya kan kata Rasulullah itu berdasarkan hadisnya bahwasannya menutup membuka muka dengan tangan itu diperbolehkan pada asalnya nah kemudian ijtihad para ulama salah satu dikatakan selbani bahwasannya cadar itu adalah wajib wajib kata si albani ini ijtihad ini pendapatnya sementara pendapat para ulama dikatakan yang lain adalah boleh tidak wajib boleh dibuka yang si albani mengatakan wajib nah kewajiban ini si albani berijtihad adalah ketika seseorang melihat cantik tidaknya wanita itu dari mana wajah wajah apakah dilihat tumitnya oh banyak kutu airnya kan enggak atau kurang bagus dan sebagainya tetapi orang senantiasa mengaitkan kewajahnya oh masya Allah aku dapat istri cantik apa ya tangannya enggak ada enggak ada tapi adalah mukanya nah karena itu adalah menunjukkan sumber fitnah maka kata si albani maka secara hukum karena mawatinu jamal adalah tempat sumber kecantikannya itu maka harus ditutup menurut selbani nah sebagian juga mengatakan menutup mata bagian dari kewajiban kenapa karena yang dipandang cantiknya dari mata itu adalah mana di mata ini matanya kelihatan oh dia cantik pasti kelihatan dari matanya keturunan persia ini tapi pas dibuka hidungnya bulat enggak jadi maka dikatakan disini sebagian mengatakan oh mata itu bagian dari tempat yang titik kecantikannya lagi dari wajah maka sebagian ditutup matanya ditutup totalnya sebagian enggak maka apakah boleh dan alih sebagian dari mata dan itu adalah berdasarkan ijtihad kalau kita mengambil pendapat ijtihad bahwasannya membuka muka boleh dan kita melakukannya silahkan kalaupun kita mengambil bahwasannya ijtihad bahwasannya muka tidak dalam kategori mata kita melakukannya boleh kita mengatakan tidak karena mawatinul jamal adalah letak kecantikan seorang wanita dari mukanya yang titik terberat adalah di mata maka kita tutup boleh maka silahkan jadi pada asalnya ini adalah hukumnya ijtihad saja bagi kita yang ingin lebih baik silahkan ingin menutup matanya sekaligus bolehkah boleh itu berdasarkan ijtihad yang dipilih biarpun dikatakan Rasulullah mengatakan boleh membuka mukanya dengan telapah tangan kalau kita beri jtihad kepada akual apakah boleh maka boleh dan pada zaman Rasulullah juga sebagian para wanita itu dikatakan adalah menggunakan cadarnya dikurun waktu belakangan kenapa karena dikatakan Aisyah ketika tertinggal maka sahabat Rasulullah yang lain waktu lewat ketahuan itu bosnya Aisyah yang tertidur bagaimana tahunya itu Aisyah menunjukkan kata para ulama adalah kelihatan wajahnya wajahnya akan tetapi belakangan dikatakan maka mereka menggunakan cadarnya Allah Tuhan Masya Allah kita rehat kembali Pak Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena kita harus rehat sejenak untuk itu tetap bersama kami di podcast semoga Alhamdulillah Pemirsa kita kembali lagi di podcast muslim dan Pak Ustadz kita masih membahas berkaitan dengan masalah jilbab Pak Ustadz tadi sudah kita bahas masalah penutup wajah dengan pendapat Selwani dan para ulama lainnya kini saya kembali ke jilbab lagi Pak Ustadz jilbab Alhamdulillah menutup semua mungkin ada juga yang sampai pakai cadar tapi pertanyaannya masalahnya di warna Pak Ustadz warnanya terkadang kita mencuri perhatian orang misalkan pakai warna hijau satlantas antirajia ini bagaimana dengan warna-warna apakah memang wanita itu diharuskan memang warnanya harus gelap hitam atau mungkin kalau hijau hijau army yang gelap atau memang kalau masalah warna sah-sah saja apapun tidak masalah yang penting tertutup aurat disini ada definisi yang harus kita dudukkan kata dalam hadis Rasulullah itu maka janganlah kemudian menunjukkan perhiasan perhiasan para ulama mengatakan sebagian adalah mengenai tentang warna ada perhiasan perhiasan yang lain selain muka dengan telapak tangan yang dimaksud ini adalah perhiasan yang boleh tampakkan adalah muka dengan telapak tangan nah bagaimana ketika wanita itu kemudian berpakaian menghiasi lagi agar menarik perhatian memang dikatakan sebagian para ulama tidak membolehkan kemudian pakaian yang memiliki hiasan hiasan yang sehingga menarik lawan jenis baik dari segi warna dan sebagainya nah disini dikatakan maka yang harus kita cermati dikatakan adalah pakaian yang menarik kalau kita lihat misalnya kita ke timur tengah itu kan pakaian wanita mereka adalah hitam kalau diantara hitam kemudian ada wanita yang menggunakan baju pink misalnya maka dia akan menjadi pembeda dari yang semuanya semuanya itu pink sendiri berarti ada ketertarikan karena dia menggunakan pakaian itu maka para ulama di timur tengah itu mengatakan gak boleh karena keberagaman mereka adalah menggunakan hitam sementara kalau kita di Indonesia keberagamannya adalah dengan menggunakan beraneka ragam ya kan belonteng-belonteng ada yang merah ada yang hijau ada yang pupus ada yang lain apakah kemudian boleh maka berbeda hukum kenapa karena ini bukan pola kebiasaan bukan pola kebiasaan yang biasa dilakukan di timur tengah ketika mereka menggunakan pink di banyak di tempat umum sementara yang lain yang menggunakan hitam maka ini menimbulkan fitnah mencolok sehingga mata laki-laki kemudian bukan laki-laki saja wanita pria maka tertuju kepadanya sementara disini kalau kita pakai baju merah bagi wanita kuning hijau biasa sudah biasa maka dikatakan itu pun tetap saja dikatakan oleh para ulama adalah tetap senantiasa menjaga rambu-rambu untuk tidak menarik perhatian yang lain kalau misalnya baju warna hijau pupus hijau yang mencolok kalau itu menimbulkan keterpautan orang melihatnya maka jangan maka hendaklah kemudian dipilihlah warna-warna yang kemudian tidak menarik perhatian orang itu dia mas kemudian sekarang kita ke fashion ini kan model-model hijab itu banyak dari dalil adalah hijab itu ataupun jilbab itu harus dijulurkan ke seluruh tubuh ada yang model jilbab sudah dipakai dia digubetkan di leher digubet-gubetin di leher ini gimana apakah itu juga menyelesihi syariat karena Allah mengatakan suruh dijulurkan sementara dia digubet-gubetin di leher ada juga yang jadi masker kalau mengenai tentang passion pertama kita lihat kurun waktu berapa ini cukup bagus sebenarnya pertama dari yang laki-laki kita lihat sekarang passionnya itu kan kurta beralih lebih modis dan islami kemudian perempuan menggunakan baju-baju yang passion islami sehingga tidak terbuka dan itu cukup mengembirakan pada asalnya tapi kemudian tetap saja rambu-rambu itu tetap dijaga dalam artian bagaimana kemudian agar tidak menyelisih dari syarih ada passion yang kemudian menyelisih syarih ada yang kemudian apa tadi mas di gubat di gulung di gulung di gulung maka dikatakan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam penggunaan busana bayu tujil pakaian yang digunakan oleh seorang laki-laki dan perempuan salah satunya dikatakan adalah tidaklah tebal jangan transparan ini kan banyak ini orang menggunakan pakaian tapi transparan boleh dia menjulurkan pada asal yang dijulurkan tapi transparan kelihatan kelihatan bagian tubuhnya saringan teh maka boleh maka secara hukum tidak boleh biarpun menutup akuratnya dijulurkan yang kedua salah satunya adalah ketat ketat itu adalah membentuk lekukan tubuh sama juga leher itu dikatakan ketika dia dibentuk maka akan terbentuk lehernya terbentuk ini kepala ini ini lehernya maka itulah yang kemudian tidak diperbolehkan bagi wanita Allah ta'ala masyarakat masya Allah terima kasih atas jawabannya dan nampaknya waktu kita sudah habis jadi kita cukupkan dulu sampai disini terima kasih atas ilmunya dan semoga saja kita termasuk orang-orang yang istiqomah dengan menggunakan jilwab-jilwabnya amin ya roba' amin nah pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan sekedar informasi bahwasannya podcast muslim ya pindah jam tayang yang awalnya mungkin dari hari Sabtu Ahad dan Senin kita pindah jam tayang hari hari tayangnya ke Senin Selasa dan hari Rabu 3 hari tentunya di waktu yang sama dipukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan kami sangat terima kasih kebersamaan Anda sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan kami tutup dengan Subhanaka Allah Mabihamdika Asyadu'ala ilahi ilanta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aaaaaaah aaaaaah 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 kebersamaan shirt bukannya bingung bingung all' Ente berikutnya take te be aaaaaah aaaaaah